Ketika profesi sudah menyatu dengan hati, tak ada lagi keraguan selain mengerjakannya dengan penuh percaya diri. Begitu juga Maya, profesi bendahara kini sudah semakin menyatu dengan dirinya. Jatuh bangun di awal upayanya, kini berbuah manis dengan pengalaman dan cerita luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tugas pergi jauh seperti ini sering menghampirinya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Maya, seorang bendahara pengeluaran APBN. Tugas intinya mengelola uang persediaan dari negara. Tanggung jawab ini diberikan Menteri Keuangan dalam melaksanakan operasional perkantoran tempat Maya bertugas. Tugas intinya mengelola uang persediaan dari negara. Tapi sesungguhnya ada tanggung jawab yang sangat besar dibalik tugas yang dipikul Maya. Sebagai perpanjangan tangan penyaluran uang negara, Maya harus memastikan anggaran cair tepat waktu, tepat jalurnya, dan tepat sesuai peraturan yang berlaku. Kalau ada yang bilang tugas Maya hanya di belakang meja, itu anggapan yang salah. Maya tak jarang harus meninggalkan suami dan anak-anak dalam melaksanakan tugasnya. Seperti hari ini, mengurus berkas hingga menyeberangi lautan. Cerita cuaca dan kondisi lautan saat berlayar dari Sabang ke Banda Aceh sudah menjadi kawan lama. Dalam sepekan, bisa beberapa kali ia harus berpergian mengarungi lautan. Di Banda Aceh, Maya juga harus berpacu. Semua berkas yang sudah disiapkan olehnya harus segera dilaporkan, supaya semua laporan bisa diterima tepat waktu. Dengan layanan filial yang telah beroperasi selama tiga minggu, kami sangat terbantu dalam menjalankan tugas sebagai bendahara. Di luar jadwal layanan filial, kami tetap mendapatkan layanan di KPPN Banda Aceh. Sebenarnya, kami tidak harus ke sini, karena ada KPPN filial di Sabang yang beroperasi selama tiga minggu setiap bulan. Jadi ini sangat membantu kami. Di luar jadwal layanan filial ini, kami ke sini untuk mendapatkan layanan. Maya bertugas di Pulau Weh, tepatnya kota Sabang Aceh. Ia besar dan tumbuh di pulau, tempat di mana titik 0 km barat Indonesia berada. Sabang bisa ditempu dari Jakarta lewat Banda Aceh. Dari Banda bisa naik kapal cepat sekitar satu jam. Atau naik kapal reguler dengan waktu perjalanan sekitar dua jam. Sebelum menjadi seorang bendahara, Maya adalah petugas survei lapangan Badan Pusat Statistik Sabang. Dalam sehari, bisa satu atau dua kelurahan dia kunjungi. Maya sendiri setiap turun ke lapangan didampingi oleh pengawas. Menjadi seorang surveyor, waktu sehari-hari dia dihabiskan lewat obrolan dan pertanyaan kepada responden. Mencatat jawaban responden sudah menjadi hal yang sepanjang hari dilakukannya. Tentu sangat jauh berbeda dengan profesinya saat ini. Seorang bendahara instansi yang dinaunginya. Jabatan Maya saat ini membuat ia harus banyak belajar lagi urusan birokrasi. Bukan pekerjaan mudah bagi orang yang terbiasa di lapangan. Namun kinerjanya ternyata mendapat apresiasi. Kini sudah tahun keempat Maya menjadi seorang bendahara. Laporan berbentuk angka menyatukan kuitansi pengeluaran yang kemudian oleh Maya diterapkan pada aplikasi menjadi rutinitas yang dihadapi. Ya benar berat sebenarnya awalnya itu saya mikirnya di saat atasan saya menunjuk saya jadi bendahara gitu kan. Jadi pasti Bapak sudah dari awal jauh-jauh hari itu sudah memikirkan. Jadi sudah memikirkan apakah saya mampu atau tidak gitu kan. Jadi di setiap, apa namanya, kalau pribadi saya di saat atasan pemerintah itu saya harus mampu. Mampu tidak mampu saya harus bisa gitu. Jadi di saat itu saya bertanya sama Bapak, Pak, Bapak yakin sama saya? Yakin kata Bapak. Jadi di saat Bapak yakin saya juga lebih yakin sama diri saya. Jadi saya menerima tantangan. Saya merasa ini jauh berbeda memang dari kegiatan saya di lapangan. Tapi kalau saya sekarang di bendahara, saya bakal dapat ilmu baru gitu kan. Buat saya seperti itu. Bapak yakin sama saya. Pagi hari, bagi seorang Maya, punya arti sendiri. Dari sinilah, sebuah awal dalam sehari akan dilalui. Saat-saat seperti inilah, Maya menikmati perannya sebagai seorang istri sekaligus ibu dari tiga anak. Menyiapkan kebutuhan anak dan suami adalah salah satu cara sederhana membangun cinta di tengah kesibukan seorang ibu bekerja. Keseimbangan itu penting. Dari keluarga kecil ini, Maya mendapat tukungan membangun karir sebagai bendahara yang ia banggakan. Seorang bendahara adalah kunci kelancaran operasional sebuah organisasi kerja. Keluarga adalah sumber kekuatan utama menjalankan pekerjaan. Tapi siapa sangka, dibalik keberhasilan Maya menjadi bendahara seperti sekarang ini, ia justru sempat mendapat tentangan dari suami. Awalnya sih kurang setuju karena tanggung jawabnya kan besar kalau bendahara itu. Karena megang uang, jadi kemudian kan godaan-godaan yang takutnya. Karena kita manusia kan agak gimana gitu. Tapi setelah dikasih pengertian-pengertian oleh istri saya, akhirnya ya saya terima apa adanya. Dia pun demikian waktu itu. Jadi sama halnya dengan tugas abang yang saya. Semana saja ditempatkan, katanya siap. Sama halnya demikian dengan saya. Jadi saya berpikir lama-lama, yaudah saya sadari, saya terima, ambil ikmahnya lah. Kalau motivasi khusus sih nggak ada, cuma kalau karena sama-sama bertugas untuk negara, jadi prinsipnya saya berikanlah yang terbaik untuk negara. Insya Allah lakukan yang terbaik. Insya Allah kita akan mendapatkan yang baik juga. Sebagai seorang ASN sekaligus istri seorang prajurit, Maya harus cekatan membagi waktu. Ia dituntut pula berperan aktif sebagai seorang anggota Persatuan Istri Tentara Angkatan Darat, Persid. Sepekan dua kali, ada jadwal kegiatan bersama anggota Persid lainnya. Maya, termasuk ibu aktif yang hampir selalu ada di setiap acara. Ibu Anggiat itu orang yang kayaknya penuh bertanggung jawab dengan kegiatan Persid juga. Karena dia memang istri tentara, jadi bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan kegiatan Persid itu. Maya sadar, sebagai pasangan suami istri harus saling melengkapi. Jadi, sesibuk apapun dengan pekerjaan, semisal mungkin untuk selalu terlibat dalam aktivitas Persid ini. Meski memasuki tahun keempat, Maya hingga kini juga masih terus belajar ilmu perbendaharaan. Bahkan, tidak jarang dia datang langsung ke kantor KPPN Filial yang ada di kota Sabang. Kantor KPPN Filial sendiri hadir hingga ke pelosok Indonesia. Ini semua bertujuan guna memudahkan para bendahara mengurus keperluannya. Kehadiran KPPN Filial ini disambut baik oleh para bendahara, salah satunya Maya. Tidak hanya melakukan laporan bulanan, Maya juga tidak segan bertanya pada petugas apabila ada kesulitan saat laporan. Apalagi kalau pas awal-awal banget itu sering banget ke Filial. Jadi, di sini di Filial selain penerimaan SPN juga mereka ada penerimaan konsultasi seperti CSO juga. Jadi, kalau saya bingung langkah pertama itu penolongan pertama itu ke sini, emergensinya ke sini. Daripada saya kalau harus ke KPPN Banda Aceh kan, harus naik kapal. Jadi, langsung ke sini pas pulang kerja, jadi langsung singgah ke KPPN Filial. Untuk meningkatkan kemampuan, Maya terus mempelajari semua materi kebendaharaan, bahkan termasuk ketika libur atau saat santai bersama anak-anaknya. Sambil mengasuh anak, ia mempelajari semua materi dari tim KPPN Filial. Profesional dalam melaksanakan tugas adalah cita-citanya. Masya Allah, mana apa ini? Profesi bendahara ini sebenarnya ya, kalau menurut saya itu profesi yang sangat mulia ya. Karena apa? Mereka semua pegawai itu bergantung kepada bendahara intinya kayak gitu. Jadi, kalau bendaharanya belum mencairkan, jadi otomatis gajinya belum masuk. Honornya nggak bisa dinikmati, termasuk keluarga-keluarga mereka juga kesusahan kalau menurut saya. Jadi, buat saya itu bendahara tugas jabatan yang sangat mulia. Maya mencoba mengejar ketidakpahamannya, agar bisa hindari resiko di bulan depan. Jangan sampai karena salah memasukkan laporan, belanja operasional kantor tertunda. Atau, jika Maya sampai telat laporan, bisa-bisa gaji para pegawai dan karyawan alami penundaan. Itulah kenapa Maya sering menyebutkan, jangan takut jadi bendahara. Karena sesungguhnya, ini adalah tugas yang mulia. Kita yang ditunjuk negara, harus bangga menerimanya. Profesi bendahara sendiri, sejak tiga tahun terakhir, diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi. Begitu juga Maya. Dia sudah bertugas mengawal APBN di instansinya hampir empat tahun. Sudah tiba waktunya untuk ikut ujian bendahara. Pihak KPPN sendiri menghubungi Maya, karena ibu tiga anak ini dianggap sudah memenuhi persyaratan. Bendahara itu yang sudah bisa mengikuti ujian sertifikasi bendahara itu minimal golongannya 2B. Terus, sudah menjabat sebagai bendahara. Atau yang memang ingin menjadi bendahara, jadi calon bendahara itu sudah bisa juga. Terus, apalagi saya sudah empat tahun menjabat menjadi bendahara, makanya itu diwajibkan sekali. Harus segera ini bu Maya harus ikut, karena sudah empat tahun menjabat menjadi bendahara. Makanya ingin diukur kompetensi bendahara itu sendiri, supaya ya itu tadi pengelolaan keuangan instansi di BPS sendiri, kalau buat saya, itu supaya lebih baik lagi. Sertifikasi bendahara diatur dalam Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2016. Sertifikasi ini adalah bentuk standarisasi kemampuan seorang bendahara yang dilakukan dengan beberapa mekanisme. Jadi setiap bendahara itu wajib memiliki sertifikat bendahara yang titel ujungnya nanti BNT, Bendahara Negara Tersertifikasi. Jadi kalau nanti bendahara tidak punya sertifikat, tidak bisa lagi jadi bendahara. Jadi kalau misalnya ini nanti saya tadi mau daftar untuk ikut ujian, seandainya nanti nggak lulus, saya belum punya sertifikat, jadi saya harus ikut ulang lagi sampai saya memperoleh sertifikat bendahara itu. Bersama adiknya, bentar ya bang. Lulus-lulus yang sabar ya. Si, bilang apa sama adiknya bang. Sejak menjadi bendahara, kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN menjadi instansi yang kerap dikunjungi maya. Tugas KPPN sendiri, mulai dari menjadi pelaksana kewenangan bendahara dan perbendaharaan umum negara, menjadi penyaluran pembiayaan anggaran, dan juga sebagai penata usahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang melalui danda rikas negara. Semua bendahara satuan kerja sudah pasti tidak asing dengan loket pelayanan KPPN ini. Begitulah tugas dan fungsi KPPN langsung berhubungan dengan para bendahara satuan kerja. Dari sinilah, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan menjadikan sertifikasi bendahara jadi tolak ukur profesi. Menurut KPPN sendiri, bendahara harus melalui uji kompetensi profesi, agar semakin layak saat menjadi bendahara negara. Ini bukan profesi sembarangan. Kelancaran penyaluran anggaran negara salah satunya tergantung pada kecakapan seorang bendahara dalam menyelesaikan tugasnya. Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan mengadakan ujian sertifikasi dengan harapan bendahara yang ditunjuk oleh pimpinan Satker dapat memilih kompetensi dan kualifikasi khusus sehingga dapat memberikan output peningkatan kualitas kinerja yang baik untuk mendorong pembangunan nasional berkelanjutan. Hari ini, Maya dan beberapa peserta lainnya, kurang lebih 9 orang, ikut serta dalam ujian sertifikasi bendahara. Berasal dari berbagai satuan kerja, semua peserta ini sudah lolos persyaratan untuk mengikuti ujian. Selain ingin menciptakan bendahara yang handal dan berkompeten, ada sejumlah alasan mengapa Ditjen Perbendaharaan mengadakan ujian sertifikasi. Di antaranya adalah karena kompetensi bendahara di setiap satuan kerja itu berbeda-beda. Banyak pula personel yang menerima pelimpahan kerja sebagai bendahara, bukan sebagai tugas utamanya. Padahal, resiko yang dihadapi seorang bendahara dalam mengelola keuangan sangat besar. Karena itu, para peserta menyambut antusias sertifikasi bendahara ini. Ya mungkin untuk teman-teman yang belum mengikuti ujian, tetap harus sesuai dengan prosedur negara. Kita kan sebagai bendahara harus mempunyai sertifikat agar diakui sebagai bendahara penerima. Alhamdulillah sih, enggak sih, kayaknya sih ya mudah lah gitu. Ya sesuai sih sama pekerjaan saya sehari-hari kan sebagai bendahara pengeluaran. Ya harap saya sih kalau udah dapat sertifikasi ini kan memudahkan saya untuk jadi jabatan, mengundurki jabatan fungsional. Ya ujiannya sih lumayan lah, bisa dijawab semua. Karena saya udah menjabat lebih dari 4 tahun. Makanya ya mudah-mudahan bisa lah itu dijawab semua. Alhamdulillah senang lah mbak. Karena kita udah diakui kan, udah ada sertifikat asli dari pihak KPPN sendiri. Karena selama 4 tahun tuh kita belum ada itu sertifikat seperti itu. Itu aja mbak. Bagi Maya sendiri, bulan ini akan menjadi satu cerita yang tidak akan terlupa. Selain secara resmi sudah lulus ujian sertifikasi bendahara, segala keraguan Maya di awal bertugas sudah berubah menjadi rasa bahagia. Alhamdulillah senang sekali ini, senang sekali. Karena dengan adanya sertifikat bendahara ini, kompetensi saya sebagai pengawal dan pengelola APBN telah diakui oleh negara. Semoga dengan ini bisa menjadi bendahara pintar agar pembangunan lancar. Dirjen Perbendaharaan juga berharap agar bendahara di semua satuan kerja seluruh Indonesia Jangan ragu untuk segera mengikuti ujian sertifikasi bendahara ini. Mari Bapak Ibu Bendahara di Satuan Kerja di seluruh Indonesia untuk mengikuti ujian sertifikasi bendahara. Karena dengan mengikuti ujian sertifikasi bendahara, bendahara tersebut dinyatakan memiliki kompetensi. Karena bendahara pintar, pembangunan lancar. Sebuah keberanian menerima tugas menjadi seorang bendahara. Satu bukti bahwa tekat serta keyakinan mampu menjadi kunci untuk bisa memulai segalanya. Buat teman-teman semua jangan ragu jadi bendahara. Karena tugas bendahara itu diawali dari hati. Di saat hati sudah yakin, pasti semuanya Allah mudahkan. Jadi, agak sedikit ini juga ya menyampaikan ya karena agak susah meyakinkan orang itu untuk mau jadi bendahara. Karena mereka sering takut gitu. Jadi jangan takut jadi bendahara. Yakinlah, ikhlas di situ, jujur. Kamu bisa berprofesional di situ, bisa berkompetensi di situ, menunjang karir kamu juga di situ, di bendahara. Pastikan bendahara pekerjaan yang sangat mulia di hadapan Allah dan bisa kita bertanggung jawabkan nanti di akhirat kelakuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!